Terunggap kondisi Pegi Setiawan alias Perong selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina de Cirebon. Pegi disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke lapas Nusa Kampangan, Jawa Tengah. Dikuti dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa kumpaiki yakni Niko Kili yang mengatakan Pegi mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kampangan. Mendengar isu tersebut, Pegi Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Pegi sendiri. Namun pihak kuasa kumpaiki belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Pegi diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat, Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kampangan. Menurutnya Pegi tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya Niko mengaku sang klien hanya seorang kule pangunan.